Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi resep bakpau isi ayam enak, mudah buatnya. Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya. Terima kasih untuk dukungan. Like, comment, share, and subscribe. Memasak itu mudah sekali. Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat. Di sini kita setukan bahan keringnya, teman-teman. Kita sudah terlebih dahulu mengaktifkan raginya. Setelah aktif, yakinkan raginya aktif. Lalu kita pakai. Tuangkan ke bahan keringnya perlahan-lahan aja ya, teman-teman. Supaya tidak terlalu cair. Diaduk-aduk seperti itu. Sambil kita ulenin, saya mau kasih tahu teman-teman. Resep bakpau kali ini request dari salah satu sahabat Tetis Cake, Ibu Sumaryani. Beliau meminta untuk Tetis Cake membuat video bakpau. Nah, beliau sudah sering membuat, tapi katanya kurang puas. Hasil akhirnya kurang cantik katanya. Tidak seperti di abang-abang. Memang habis sih katanya. Nah, semoga video ini bisa membantu Ibu Sumaryani untuk membuat bakpau yang cantik dan enak ke keluarga. Bagi teman-teman yang ingin merequest, silahkan isi di kolom komentar ya. Tetis Cake akan berusaha memberikan yang terbaik kepada teman-teman semua. Oke, tadi belum kalis, saya istirahatkan 15 menit. Setelah itu, kita ulenin lagi seperti ini, teman-teman. Setelah kita ulenin hasilnya seperti ini, kita istirahatkan 30 menit. Sementara kita istirahatkan 30 menit, kita buat bahan isiannya. Nah, disini ada ayam, sudah dicinjang teman-teman. Lalu ada jamur, ada panggung baik. Nah, saus ini anak saya yang meraciknya teman-teman. Dia bilang, sorry, saya tanya, ini berapa-berapa? Semuanya pakai perasaan Mami. Nah, saya tahu apa yang dia maksud. Karena sudah biasa buat, lalu saya tulis di situ ya. Oke, nah ini kita tumis semuanya sampai dia matang, teman-teman. Jadi, sorry, saya mau kasih tahu. Tadi anak saya kan bilang pakai perasaan katanya. Yang penting enak. Jadi, garamnya, kecapnya, saus tiramnya, dan lain-lainnya. Ini yang saya tuangkan ini. Masing-masing 2 sendok makan, teman-teman. Lada sesuai selera aja ya. Garam juga harus dicobain, teman-teman. Makanya dia bilang pakai perasaan. Keren juga ya. Bagaimana kalau bumbu-bumbu itu, resepnya itu di deskripsi ditulis sesuai perasaan. Seru juga ya, teman-teman. Oke, ini untuk mengentalkan. Supaya terserap airnya. Kita masukkan maizena. Setelah kering seperti ini, teman-teman. Kita dinginkan. Kita dinginkan. Lalu, saya kepal-kepal. Saya bagi 6. Karena doughnya ada 6. Kalau masih sisa, teman-teman bisa simpan. Nanti bisa bikin bakpau di hari berikutnya. Oke. Memasak itu mudah sekali. Dicoba ya, teman-teman. Bisa jadi ide usaha juga loh. Oke, ini setelah kita istirahatkan 30 menit. Saya gilas sebentar. Tidak perlu pakai tenaga maksimal ya, teman-teman. Asal aja seperti ini. Karena adonannya udah bagus ya. Teman-teman bisa taburkan terigu tipis-tipis aja ya. Sebelum kita gilas tadi itu. Ini saya tidak taburkan, teman-teman. Setelah itu kita timbang. Masing-masing ini 80-90 gram. Karena hasil semuanya itu sekitar 500 gram lebih. Kadang-kadang 580, kadang-kadang 590. Oke, lalu kita bulat-bulatkan. Nah, ini sudah kita bulatkan. Ini kita bulatin 6. Lalu kita ambil satu dohnya. Kita gepeng-gepengkan seperti ini, teman-teman. Bisa juga pakai gigilas seperti itu. Tinggirnya aja ya, teman-teman. Tengah-tengahnya itu agak lebih tebal. Supaya isiannya itu tidak bocor ya. Oke, setelah seperti itu. Boleh dioles terigu tipis-tipis ya, teman-teman. Oke, lalu kita masukkan bahan isian. Nah, kita lipat ke dalam. Seperti itu. Lalu kita kunci. Pertemukan lagi dari sisi yang lain. Mengarah ke tengah. Lalu tekan. Oke, lalu kita pertemukan lagi. Lalu sisi yang lainnya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi deh. Kita rapikan. Nah, terada. Kita ulang lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi deh. Lalu kita alasi dengan kertas bapau. Nah, ini anak saya bilang. Coba mami gunting-gunting. Hasilnya seperti itu, teman-teman. Lalu kita kukus. Kita tutup pakai serbet, teman-teman. Supaya airnya tidak jatuh. Ini hasilnya, teman-teman. Kita angkat. Sudah jadi semuanya. Nah, ini yang kita gunting-gunting tadi, teman-teman. Boleh juga ya. Jadi satu model yang lain. Oke deh. Menul-menul ya. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Coba kita lihat dalamnya. Wow. Tinggal cocolin dengan saus. Enak deh. Terima kasih, teman-teman. Dukung terus channel ini. Memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Selamah è jalan-teman. Mar Middle. Kelaman. Ke menang. Ke menang. Terima kasih.